Intro Kembali lagi di podcast Pesona Taksu Bali Yang pada kali ini bersama teman-teman dari Pancawara, Bali Nah ini luar biasa karena kebetulan tadi pagi ya ini tanggal 16 Mengadakan World Clean Up Day bersama komunitas lain di Pantai Lembeng Sebelum kita lanjut, Tiang mau kenalan dulu sama Beli Ganteng Ganteng Satu-satun dari Pancawara, Bali Silahkan dari di Febrian dulu Perkenalkan nama siang Febrian Perkenalkan nama siang Krisna Perkenalkan nama siang Marisan Perkenalkan nama siang Aris Perkenalkan nama siang Aris Perkenalkan nama siang Aris Oke luar biasa ya, singkat-singkat aja Ya saya ingin-singin Berarti kalian ini dari satu SMK atau beda-beda? Kami ada yang sudah kerja, ada juga yang masih sekolah Namun kalau dalam sekolah itu kita tiga yang sekolahnya sama dan dua yang beda sekolah Oh ya 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 Oke luar biasa nih Padahal anak-anak muda yang bisa dibilang baru lulus sekolah ya Baru lulus sekolah ya Luar biasa Kalau lu kan tahu siapa yang mengkoordinatorin kalian? Pancawara Bali Yang koordinator? Kita sama dari Febrian Dari Beli Febrian Kita sama yang pertama Semenang dari Kecil beli dari satu kan Oh ya 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 Berarti dari kecil itu punya visi yang sama Satu sekolah ini sekarang Dan merealisasikan ide-idenya ya Dan kalau lu tahu Beli Febrian yang selaku walidator disini Dapat ide dari mana untuk membentuk komunitas orang luar biasa bergerak di bidang lingkungan atau sosial ini Awal mula kita membentuk Pancawara Bali ini ketika menonton video ini dari Pandawara Group Pandawara Yang waktu itu Feb kebetulan di TikTok kita Sebelum kita membuat Pancawara ini kita juga melakukan cleanup di daerah gang Sama SDT-SDT Namun kalau kita bisa membuat yang lebih besar Terutamanya kalau kita bisa membuat sebuah grup yang bisa membersihkan Bukan hanya Banjar tapi seluruh Bali Setelah itu kita membuat sebuah kelompok yang awal mulanya itu bukan Pancawara Bali Tapi pemuda Bali Namun karena nama grup itu sudah kayak pasaran Jadi kita yang buat sedikit kopirat dari Pandawara Group yaitu Pancawara Bali Oke luar biasa berarti itu terinspirasi dari Pandawara Oke Dan kalau boleh tahu Untuk mengajak teman-teman biar ikut di aksi sosial itu Caranya beli Febrian sendiri bagaimana? Apakah mengajak Wih maimindu Ada aksi kini no? Apakah cara-cara yang lain mungkin? Kita kan kebetulan itu teman satu gang yang berlima Namun karena satu teman kita itu luar Jadi ada inisiatif untuk mencari teman Yang di luar dari teman sekolah Oke Kayak yang rekrut berapa teman sekolah? Tiga teman dari sekolah Wow luar biasa Berarti dari sedikit-sedikit dulu lama-lama sekarang jadi ber Delapan Berdelapan Sekarang yang hadir pertama Luar biasa sebetulnya Kalau beritahu beli sama teman-teman di Pandawara ini Udah bersihin gimana aja Dan tempat atau sungai mana yang paling kotor Kurutan 1, 2, 3 dan seterusnya Boleh giliran? Kita sudah mengisikan dua bantai Dan sekitar dua puluhan sungai Dua puluhan sungai? Kalau sungai yang paling kotor itu di sekitar Gunung Agung Di Pandang itu? Oh jalan Gunung Agung dan Pasar ya? Ya 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 Apa yang menjadi indikator yang mana terkotor Yang mana Apa namanya Cukup sulit untuk bisa dibersihkan gitu Dari teman-teman di Pandawara ini? Dari banyaknya Sampang mungkin Atau mungkin dari Apa namanya Kotoran-kotoran yang ada di sungai Tertutu Oh iya Dari indikator Sampang ini Ketika kita clean up di daerah Yang tadi sampaikan oleh KD Daerah Gunung Agung Yang di Dukat Paldam Di ke Volume sampai Itu sampai 1,3 ton 1,3 ton? Yang dibarengin dengan Iya ya ya Di Adi 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 Berserta Tim dari VUPR Yang menghabiskan sekitar 117 respek 117 Yang itu Dimana Rekor saat ini Kita Sepanjang Clean up ini Yaitu Yang paling banyak itu Di Dukat Paldam Di KD Luar biasa ya Dan Kalau boleh tahu Pada saat pembersihan Apakah Itu dibantu oleh Pemerintah Atau Para aparat Pejabat terkait Di setempat Biasanya Kalau bersih-bersih Kalau biasanya Kita bersih-bersih Niko Karena Ada Dukungan dari Pemerintah Yaitu dari Tim VUPR VUPR Setiap kita Clean up ini Tinggal Kita kabarin Amin Satu Sebelum kita Clean up itu Dan Telepon beliau Besok kita Clean up disini Dan beliau Sampai Udah Sampai Beliau beserta Rumahnya Jika datang Dan membantu kita Berarti Ada ya Dukungan dari Pejabat terkait Yang khususnya Dari POPR Luar biasa Luar biasa Dan teman-teman Percamaran Dan Setahun yang Tadi Ya Kemudian Tadi Pagi Itu kan Mengadakan Workplay Aksi Sampai-teman Komunitas Itu Berapa orang Kira-kira Yang ikut Di aksi Tadi Pagi Tadi Wah Kecah banget sih Waktu di Pantai Kira-kira 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 Kurang lebih Kurang lebih 1.200 orang ya Itu dari Gabungan Komunitas Sama Individu ya Oke Luar biasa Dan Apa namanya Hasil dari Aksi Tadi Itu Yang dipantai Itu Diangkutnya Kemana Sampahnya Kan banyak Tuh Diangkutnya Saya Bermencur Cuma Disini Mumpulin Bila Oke Berarti Wapis Bersih Diangkut Dipilah Di buah Itu dipilah Atau Dipilah Dipilah Di plastik Yang menjadi Fokusnya Sampah Gak Ada gini Gak Maksudnya Pada saat Pembersihan Itu Ada Kolaborasi Mungkin Dengan beberapa Komunitas Yang Servisi Dengan Pancawar Abadi Ada 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 Apa Apa Komunitas Yang Tadi Nika Wintan Dari Bersih Bersih Bali Dan Juga Dari PPLH Bali Ada Dari Lautol Dan Ada Dari Sungai Watch Oh Lumayan Berarti Ya Dan Kalau Boleh Tahu Juga Belimikan Kita Berbicara Soal Kebersihan Sampai Sampai Tiang Juga Salud Benget Melihat Teman-teman Pancawaran Bali Masih Muda Karena Kan Gak Semua Anak Muda Khususnya Di Bali Atau Den Pasar Punya Rasa Untuk Bersih 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 Di Sekitar Bahkan Teman-teman Pasti Teman-teman Kalian Juga Teman-teman Yang Di Sekitar Singkonyang Peduli Eh Sampai Duduk Singkonyang Dan Kenapa Teman-teman Semua Dari Pancawaran Sampai Mau Diajak Sampai Beli Fabrian Padahal Mungkin Orang-orang Pasti Mengira Masih Ngedahsir Sampai Masih Aluh Pasti Ada Yang Berpikir Kayak Gitu Cuma Karena Teman-teman Dari Pancawaran Yang Memotivasi Gimana Apa Alasan Dan Kenapa Teman-teman Sampai Harus Bergerak Selalu Menginstiprasi Orang-orang Peduli Tentang Lekongan Kita Menghindari Banjir Paling sering Di kota Denpasar Oh Berarti Dari Untuk Menghindari Banjir Dimana Kalau boleh Tahu Tempat Yang Pernah Banjir Yang Melilihat Di Denpasar Belum Agung Kan Lagi Ada Proyek Pernah Yang Dekat Pasar Ternyata Kadang Asing Meluap Saya Kira Aman-aman Aja Di Karena Kita Saling Share Juga Karena Kalau Misalnya Teman-teman Tidak Bergerak Anak Buda Tidak Bergerak Yang Katanya 2045 Budus Demografi Tapi Kalau Semua Diam-diam Aja Kan Gak Bisa Kita Mengunjukkan Hal Itu Apalagi Soal Kebersihan Kan Banyak Orang Yang Ngira Eh Bisa Nampah Dia Nalung Dia Nanggap Sepele Ternal Dampaknya Luar Biasa Dan Ada Nggak Niatan Dari Teman-teman Pancawara Bali Ini Untuk Mengajak Teman-teman Di Luar Pancawara Untuk Kampung Di Aksi-aksi Pancawara Berikut Ada 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 Grup Atau Gimana Grup Kita Ada Di Td Sama Dwa Berapa Orang Yang Sementara Sudah 200 Sekian Lagi 200 Sekian Lagi Td Seratus Seratusan Lumayan Sudah Mulai Termotivasi Untuk Membersihkan Ngelah Rasa Untuk Menyegang Kebersihan Karena Ngasem Wau Rasa Kebersihan Dan Tadi Ada Katanya Yang Baru Bergabung Siapa Ya Baru Bergabung Biasa Seperti Yang Awalnya Berlima Emang Bancawara Bicara Pandawan Bancawara Next Dimana Ini Bicara 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 Besok Di Pantai Lenggang Lagi Oh Belum Selesai Bicara Besok Dihad Sama Universitas UGM 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 Gudut Tidak ada Pergerak Tidur 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 Kadang Bingung Orang Luar Yang Orang Yang Tinggal Disini Tidur Tidur Kurang jen atau besmakan kan lumayan gitu loh ada seperti ini kalau dari komunitas tempat kita dihubungi secara yang kita diberi secara nominan cara pengakutan sampah kita setiap bisa ingin aplikasi dibantu untuk proses pengakutan dengan sampah setelah kita selesai tim dari komunitas yang langsung ke TPA atau DPS oh berarti berupa bantuan penanggai mungkin ya aku harus lain ingin uang untuk kota-kota berdoa lupa bersama berharap dikit ya karena ya namanya kita sudah berusaha untuk meningkatkan kepedulian kan sedikit tidaknya di aplikasi walaupun ngasihnya pas saat kembis kita perlu uang gitu ya untuk apa namanya bergerak dan selama kalian membersihkan itu ada enggak kejadian unik ataupun kendala-kendala gitu selama-lamanya tapi siapa boleh saksu boleh saya mendapatkan krim jen ya buat Without Jin Jin one did mean itu ada?, uang yang ada di pas 5000 Imitati itu kalian bawa. Kiloin Kiloin Dapat begitu juga ya Tapi itu kalian kiloin Sing-sing, maksudnya Jadi yang kenangan-kenangan Apa lagi kira-kira Mungkin ada Kenalah berarti, kan sungai Bungin, lihat lewan-lewan Tersentuh Biawak Ular Padang Di Padang itu Yang kita turun di dilit Oh, di dilit? Di udara Oh, lewat Ular, sawah Lepas Rasa nggak kita Oh, boleh Tapi kadang kan pakai Alat-alat Itu kadang-kadang Karena sungai Mereka yang punya wilayah Biar rumahnya Ya, rumahnya mereka ya Tapi, selain itu Ada nggak yang mungkin Menurut kalian itu Harus cari solusinya gitu Pada saat pemeriksaan, ada kenalah Apa sih solusinya nih? Sekaligus, teman-teman di rumah juga Punya permasalahan yang sama dalam Untuk Untuk Antisipasi Lebih keantisipasi Ketika kita melakukan Kita sudah membuat sebuah kotak Yang disebut dengan P3K Ketika itu sebuah Lebih ke trauma Ketika teman kita waktu itu Sudah menggunakan suatu bun Pakaian juga APD lengkap Namun ketika musibah Datang Lancap di paku Oh, itu imitasi Ya, diimitasi Apa namanya? Oh, yang mengkarat Oh, yang mengkarat Efeksi Tetanus Tetanus Dan akhirnya nggak bisa ikut Selama 2 minggu 3 minggu Nggak bisa ikut Siapa itu? Ada? Pas Sedikit Kelbah ya Juga Terlalu Kelbah ya Sekali Tebal berarti paku Bisa lembus Tapi Panjang Masih Faku Pas Kalian bersih di sungai Iya Tentang seti-tentang Karena Abis itu Kalian serta Di obat itu Masih Sekarang sudah baikkan Sudah itu yang baru-baru kalian turun aksi berarti waktu itu kan cuma sempat jumpa kalau sekarang udah ada api silah dan disupport oleh siapa itu boleh boleh nggak apa-apa kan positif ya semoga teman-teman pejabat yang lain juga bisa ikut membantu karena kan kalian ini sangat berjasa dan di daerah-daerah lain ada nggak yang kayak pancang orang-orang selain di Denpasar di dulu kita untuk berjalan dengan pancawarna ini pernah ada pancawarna lainnya yang ada di Karangasem yang terlalu pancawarna namun setelah tiga hari atau empat hari itu bubar oh mereka bubar-bubar karna hanya mengambil eksistensi pada waktu itu kan waktu itu sedang hype-hypnya membersihkan sampah lalu viral mereka ikuti itu namun video mereka nggak FB yang FB itu ketika dia yang mencet kita minta maju di pos dan agar video mereka itu diri-liri oleh viewers kita akhirnya kita di pos nggak ada beberapa hari itu 4 hari jelasin bubar oh bubar karena nggak dilirik oleh masyarakat karena nggak FB oh karena nggak FB berarti nggak konsisten dong rakan-rakan nggak konsisten ya cuman misalnya kasarnya mencari ketenaran aja kalian ya jangan gitu ya harus tetap konsisten berarti kan kisi atau tujuan untuk melakukan aksinya nggak tercapai ya kan ada tapi kira-kira teman-teman dari Pak Cawara ini kan sebentar fokus di bidang lingkungan apakah ada niat untuk fokus di bidang sosial mungkin karena kan sosial dan lingkungan ini cukup berkatan ya sosial itu maksudnya membantu masyarakat yang membutuhkan dan segala macam selain nanti kalian terjun untuk membersihkan lingkungan-lindungan yang koper atau tertentu kita dulu pernah dapat bantuan dari Kof kata-kata-kata fokus wti eh gitu kita kasih dana buat kembangkan di kompetisi sosial so kita 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 berarti kalian nggak hanya di nungguan naga lgd di sosial juga masyarakat ada lagi mungkin setelah ini masih sosial semoga teman-teman di rumah juga kan sambil kerja kan ada yang sambil kerja kan gimana sih yang menemangin waktunya tuh kan jamunnya berdaya kok bisa, aku ada 3-nya di Bajawa yang kerja yang kerja sama 3-5 sekarang oh, training trainingnya sekarang di PUR jadi besoknya kerja, abis 1 jam juga oh, berarti aksi kalian kebanyakan dari Sabtu minggu ya adakah teman-teman ada yang CMK ada yang kerja biasanya kalian sudah menurut waktu untuk bisa melakukan aksi bersih-bersih dan sangat memotivasi teman-teman di sekitar bahkan saya juga terima kasih sudah melakukan waktu ke warung Kofindangnya gimana sih Kofindangnya ya? dan serta kas nah lanjut teman-teman karena kan kita disini membahas peringkat lingkungan lingkungan yang semakin hari masalahkan semakin membuang sampah yang kurang sadar gitu kan seharusnya makin hari makin sadar tapi makin hari makin kurang sadar dan juga sering lihat di TPS TPS atau TPA itu banyak kali kayak TPS di mana tuh ya, dekatnya Gunung Agung juga jalannya sampai meluat itu, maksudnya setahu kalian itu dapat perhatian dari pemberitah atau sebenarnya gimana tuh ya karena masyarakat pasti wah, ada jenek buahnya nih hujan apalagi kan baunya keras banget itu untuk perhatian dari pemberitah TPS setelah sehari perserakannya sampah itu perjalanan langsung turun dari Pak Wakil Wali Kota Bermasar Pak Wali Kota Bermasar tiba turun untuk lebih ke menarang untuk membuang sampah jam-jam yang seharusnya tidak diperbolehkan oh, berarti itu karena masyarakat yang kurang peduli ya karena sampai meluap itu bahkan bukan hanya disana aja setahu yang ada yang di blokawi itu kan juga ada tuh bahkan kemarin ada yang viral itu TPS sum katanya udah gak gak muat nampung sampah itu bener ya betul ya iya 24 ya karena mau bunda ya iya betul parah semakin hari semakin parah ini dah kita maksudnya mengundang teman-teman pancawa lari biar masyarakat di rumah itu semakin teredukasi gitu loh karena kan semua pasti hampir semua nonton youtube lah biar mereka juga terinspirasi termotivasi karena jujur bahkan yang juga sangat prihatin melihat kondisi yang semakin hari udah semakin sempit masa sampahnya semakin banyak kalau kalian kira-kira ada saran atau solusi biar sampahnya terbejodoh nah di dentas saja memalui orang biar gak terurai atau mungkin dipilah dari rumah caranya kayak gimana yang selalu kalian boleh cara untuk memilah sampah versi pancawara kalau dari kita sih utama dari rumah dari rumah organik sama organik aduh sudah ada pisang tersebut itu mungkin pisang lagi keleginya secara terpisah secara terpisah kadang gini juga semeton-semeton bali ini ngekoh nah untuk menghindari itu gimana kalian ada gini gak apa namanya solusi biar teman-teman apa masyarakat itu pasti ngekoh gitu loh karena masyarakat bali ini nah enggak 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 kalau masyarakat bali aja sih hampir semua kalau saran dari kami jika kita berkunjung ke rumah aspirasi bangan parto kita disenang lihat tukat tukat-tukat lebih ke semur semur yang dibuat seperti tebel dan bangan parto juga membuat sebuah lubang biopoli yang dimana tukat tebel ini yang dibuat di kolongan semur yang dalamnya hampir 2 meter kalau masyarakat bali kan pada umumnya sampah ini kan kesanang bisa dicampungin kesana bisa dibuang kesana berarti kita enggak hanya membuang sampah merganti ke EPA kita bisa mengolaknya menjadi kompos lalu kalau sampah sesamakanan itu kan 90% paling terbanyak jadi dunia kalau sampah sesamakanan itu bisa dikasih makan ke lubang biopoli lubang biopoli itu dia untuk mengurangi sampah kalau lebih tepatnya setelah tertimpunnya sampah bisa kita keruk selama 100 setengah bulan bisa dikeruk lalu dijadikan kompos berarti output atau hasilnya jadi kompos tapi itu ada selain selain di rumah apa namanya rumahnya Pak Man di tempat-tempat lain ada sekarang kita belum ada tapi kalau dari kalian ada keinginan untuk menyebabkan luaskan itu mungkin biar 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 enggak satu tempat aja biar semua kan kalau lebih banyak lebih bagus mari kita sempat berbincang dengan di bus rumah di dimana kita ingin sekali mungkin bisa di tahu selaku apa di buisi tadi di biar rumah adalah ketua world abdi bali minum 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 yang dimana beliau ini adalah motivator kami ketika kita melakukan aksi-aksi nyata yang ada di bali yang seperti di kosong rumah ini seperti apa ya seorang freman yang sekarang bergerut di dalam lingkungan lingkungan Dan lanjut nanti untuk bioporingnya itu, apakah ada kelanjutan untuk dibuat di tempat lain? Yang terlalu dibuat astukara dari kita untuk berani dua minggu depan, ingin lanjutnya ke rumah aspirasi pangat-pangat lagi Untuk belajar gimana sih cara ngebor yang benar dan sebelumnya Bligo Sema sempat berbicara juga dengan kita untuk menyiapkan sebuah ambor Yang dimana beliau langsung yang turun ke deragah kita yang membuatkan sebuah bioporing Oh iya 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 Bioporing ya tadi namanya Berarti itu kayak sumur yang nanti ditanam sampahnya di sana itu ya? Bioporing ini sampah sisa makanan, kalau tepel, tepel yang dikel ya Sampah yang dikel, sampah organik Tepel beda saja dengan bioporing Tapi bentuknya sumur juga Namun untuk bioporing ini cuma setengah meter Kalau kering Dend En Plo ini sama 1,5 meter sampai di sana Belumatkannya Dities pasar ada? Dities pasar atau enggak suspect Dities pasar reapert Belum atau kalian belum tahu? Kurang tahu Kurang tahu Jadi kalo misalnya kalauвada di-beda yang tepat kan lebih bagus ya dan juga gak cuman apa namanya di satu tempat aja sebetulah nanti masyarakat di rumah juga bisa menggunakan metode seperti itu untuk menangurangi sampahnya dimasuk-masukkan dan kalau boleh tahu juga teman-teman di Pancawara Bali ini kira-kira ada apa namanya ada ide mungkin mengadakan aksi tapi yang dipelukuri oleh Pancawara kalau setau itu ada Bali Biggest Climb Up ya waktu ini ya itu kan dipelukuri oleh para luar Bali ya nah Pancawara Bali ini ada niat tapi biar Pancawara ini gak ini sebalik ada berarti ya kapan terdapat nanya biar teman-teman kan tahu menyiapkan diri lah kita menunggu kita banyak pakaian kita juga kurang pakaian APD-nya APD-nya oh iya APD-nya juga kita kurang juga juga belum kadang-kadang gak kita sama balik poluter kita kita gak pakaian APD oh biar poluternya pakaian berarti kan banyak orang perlu banyak alat disini saya tahu nanti penonton atau pemirsa siapapun yang ada niatan untuk bisa men-support mereka teman-teman di Pancawara Bali ini untuk bisa melakukan aksi secara terus-menerus dipersilakan menghubungi Instagram Pancawara Bali itu kan ya Pancawara Bali ya kalau ada support semakin dari terus ada support lebih banyak lebih dari masyarakat luas kalian lebih semangat juga untuk interaksi dan teman-teman muda anak-anak muda yang lain juga lebih semangat untuk melakukan persi-persi karena terlihat sepilih tapi dampaknya luar biasa luar biasa sekali dampaknya seperti ada ya dan target kalian itu tempat kan harus target tidak ada target kita bulan depan bulan depan Oktober wow luar biasa luar biasa siapkan diri kalian bulan depan Oktober teman-teman akan Bacawara akan menyiapkan aksi besar ya dan harapannya kan pangsing pangsing koalau kan ya enggak hanya sekedar-sekedar tapi kan biar serius sekan bersih pengolahannya juga betul oh ya kalian sempat denger gini yang di TPS Kertalangu kan ada pengolahan ini di TPSD penghancur mesin penghancur sampah pernah ya kalian sempat berkunjung ke sana belum belum ya soalnya kemarin ada kabar di media itu bau sampah TPSD Kertalangu itu sampai meluap kok bisa gitu ya maksudnya kan sampahnya disana setelahnya enggak terlalu banyak lebih banyak ya di TPS kemungkinan juga sampah ya sampah-sampah basah gitu ya makan-makan sisa makanan minuman gitu oh ya yang basah ya sampah-sampah basah ya kebanyakan ada ada oh iya makanya kemarin banyak protes dari masyarakat setempat supon jadi buahnya masyarakat protes ya semoga aja setelah ini enggak ada hal-hal seperti itu karena ini juga mungkin teman-teman di rumah juga bertanya kenapa kami di Pesona Taksu Bali mengundang Pancaorabadi padahal kontennya budaya nih mungkin kita yang sklasifikasi juga yang namanya budaya adalah kebiasaan ini biar merubah mindset orang Bali karena budaya itu harus diperpaiki gitu loh maksudnya budaya dalam menjaga lingkungan makanya kami undang teman-teman Pancaorabadi ini biar bisa menginspirasi teman-teman yang di rumah sama ton yang di rumah untuk lebih peduli dengan lingkungan sekitar ya kalau bukan kita siapa lagi gitu ya mungkin pasti banyak kok Jitmin undang Pancaorabadi pasti ada aja yang bertanya karena kadang-kadang kan namanya netizen jadi ya suka-suka hati tapi kalian pernah ada komentar negatif di konten-konten yang keren buat waktu kita buat itu ada ada ya masih beri-i-i oh dibilang pelajian pendawaran padahal kalian udah apa namanya komunitas ya pendawaran itu tuh mungkin dia pernah update padahal kita yang namanya punya ide bagus ya yang baik apa namanya gak disupport selain itu ada lagi yang komen-komen mereka yang berceritaan mereka yang komen dikodean kalian pasti oh gitu ya oh ya itu kadang-kadang komen itu bersifat menjatuhkan tapi kalau misalnya kalian yang sisi positifnya iya betul ya biar semangatnya semoga teman-teman semakin kemaksesian juga di Pancawara Bali dan kalian ada gini gak mungkin pesan untuk teman-teman di rumah yang seumuran kita ada gak mungkin satu-satu boleh biar semua teman-teman teman-teman motivasi iya biar mereka berhenti karena ini benera Pancawara yang belum tahu kasih lihat ini benera Pancawara baru kemarin buat amin untuk masyarakat dan anak muda seperti kami kepada alam dan lingkungan untuk masyarakat dan anak muda seperti kami tetapkan jaga alam dan lingkungan alam dan lingkungan Bali semoga makin kesantarannya terjadi atau bisa jalan dan lain-lain dari Pancawara istri kalau bukan kita siapa lagi jadi pada itu ada terus-terusan dan masyasi Bali yang sering dikongsi masyarakat di sana buat kalian semua jika kalian tidak kalau kalian mungkin melihat kami dari bilangan yang terhadap gimana tidak membuang sampah sembarangan itu sangat berarti buat kamu buat anak muda sebuah tidak usah mengisi untuk memungkut sampah tidak usah takut panas-panasan saya juga hitung karena melakukan hal yang positif berdampak yang mulai dari hal kecil terus tidak naik ke saat sampai atau lagi lagi terakhir terakhir tidak terakhir dari terakhir Hai dari kita kalau nggak bisa melakukan hal yang misal Mari kita mulai dari hal yang kecil kalau kita ingin sebuah ambil kecepat yang indah jangan kita mengotong hidup satu luar biasa yang cukup apa ya salur banget karena dulu saya juga berhasil akhirnya tapi jadi nggak ada kepikiran untuk buat komunitas seperti kami luar biasa top karena ada gini slogan mungkin dari pancawarang dari kita mungkin ini memberi sebuah kode pancawarang kita akan memberikan sebuah butuh kita yaitu kertas bagi oke boleh ya kita kita coba teriakan slogan pancawarang ada kita gini gerakan tangan bebas Iya oke kita coba ya Oh nggak apa-apa nggak apa-apa santai-santai kita coba 3 2 1 pancawarang menghasilkan Oke luar biasa terima kasih dan semoga setelah ditayangkan nanti teman-teman atau anak-anak muda yang ada di Bali ataupun di luar Bali juga semakin terinspirasi semakin terkotivasi untuk bisa menjaga lingkungan karena lingkungan itu sempat tinggal kita masa kita mau tinggal di teman-teman luar biasa ada kesimpulasi ada tamar lagi mungkin dalam teman-teman terakhir aman Oke siap ya luar biasa ya suksumo terima kasih thank you untuk semuat-semuatan pesan atas Bali dimanapun kalian berada ya support terus pancawarang Bali dengan mengikuti media sosial mereka ada di Instagram pancawarang Bali dan di tiktok juga ada pancawarang Bali ya suksumo Om Santi 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 jumpa selamat menikmati